Lalu kita masukkan angka misalkan 2, ditambah 3, lalu klik sama dengan, maka menjadi 5, sudah benar. Lalu kita hapus dengan mengklik C, 2, dikurang, 1, sama dengan, maka hasilnya akan 1, sudah benar. Kita coba yang ketiga, 2, dikali 4, sama dengan, 8, sudah benar, hapus. Yang terakhir kita coba 6, dibagi 2, sama dengan, 3, berarti sudah benar, yang kita buat, aplikasi kalkulatornya sudah berjalan dengan baik, jadi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya teknik simformatika. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat, aplikasi kalkulator, menggunakan visual basic 6. Langsung saja, pertama kita buka dulu visual basic 6. Lalu pilih standar Excel, klik open. Lalu di form, kita ubah namanya menjadi FM kalkulator. Lalu captionnya kita ubah menjadi form kalkulator. Lalu start opposition, ubah menjadi center screen. Kita perbesar form-nya. Lalu pertama kita buat dulu textbox. Lalu kita ubah namanya menjadi text langka. Lalu text satunya kita hapus. Selanjutnya kita buat common button untuk angka-angkanya. Common 1. Namanya kita ubah menjadi cmd angka. Lalu captionnya kita ubah menjadi angka 1. Lalu kita copy. Lalu kita paste. Pilih yes. Lalu angkanya ganti menjadi 2. Lalu paste lagi. Berubah angkanya menjadi 3. Berubah angkanya menjadi 3. Setel lagi. Berubah menjadi 4. Berubah menjadi 5. Lalu paste lagi. Berubah menjadi 6. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi 7. 8. 9. Lalu angka 0. Selanjutnya kita tambahkan koma. Berubah. Berubah namanya menjadi cmd hapus. Lalu captionnya ubah menjadi korup c. cmd. Lalu copy cmd hapus. Paste. Pilih now. Lalu captionnya ubah menjadi cmd operator. operator. Namanya operator. Optionnya plus. Yes. Yes. Selanjutnya kita copy. Plus. Lalu paste. Pilih. Yes. Pilih. Namanya cmd operator. Captionnya ubah menjadi min. Lalu paste lagi. Captionnya ubah menjadi. Kali. Atau bintang. Lalu paste lagi. Captionnya ubah menjadi. Bagi. Bagi atau strip. Garis miring. Lalu terakhir. Copy. Lagi yang cmd hapus. Lalu paste. Pilih now. pro. Here. Ateu. Lalu common satunya. Kita ubah menjadi cmd. Hitung. Lalu captionnya. Kita ubah menjadi. Sub dengan. Oke. Kita sudah berhasil membuat form. Untuk kalkulator. Selanjutnya kita masuk ke. Codingnya dengan menekan PIO kode Lalu kita buat dulu Dim Angka Korong buka Satu Dua Korong tutup As single Dim operator A string Lalu kita close dulu Kita masuk ke cmd angka Klik angka Satu dua kali Tab Lalu tx Angka Titik tag Sama dengan Tx angka Titik tag Dan cmd angka Korong buka Index Korong tutup Titik Caption Itu untuk cmd angka Lalu kita klik dua kali lagi Di cmd hapus Lalu ketikkan Tx angka Titik tag Sama dengan Petik dua Dua kali Close dulu Lalu masuk ke cmd hitung Klik dua kali di cmd hitung Tab Ketikkan dim Hasil As single Enter If Tx angka Titik tag Sama dengan Petik dua Dua kali Dan Exit Sub Lalu Kita masukkan Angka Korong buka Korong buka Dua Korong tutup Sama dengan CS NG Korong buka Tx angka Titik tag Korong tutup Enter Lalu selanjutnya Kita membuat Select Case Operator Masukkan Select Case Operator Enter Case Petik dua Petik dua Maka Tab Hasil Sama dengan Angka Kurong buka Satu Korong tutup Plus Angka Kurong buka Dua Kurong tutup Bentar Terus selanjutnya Case Min Enter Hasil Sama dengan Angka Korong buka Satu Korong tutup Min Angka Korong buka Dua Korong tutup Enter Lalu Kita masukkan Case yang ketiga Case Kali Atau bintang Enter Maaf Case Petik dua Kali Atau bintang Enter Tab Hasil Sama dengan Angka Korong buka Satu Korong tutup Kali Angka Dua Lalu Case yang terakhir Case Dari semiring Atau bagi Enter Tab Hasil Sama dengan Angka Satu Dibagi Angka Dua Lalu jangan lupa Penutupnya N Select Selanjutnya Kita masukkan Tx Angka Titik Tx Sama dengan Hasil Kita Close dulu Lalu kita masuk Ke cmd operator Klik dua kali Di plus Lalu kita Masukkan If Tag Tx Angka Titik Tag Sama dengan Titik dua Dua Kali Maka Exit Sat Lalu Angka Korong buka Satu Korong butuh Sama dengan Csmg Korong buka Tx Angka Titik Tag Korong butuh Enter Operator Sama dengan cmd Operator Korong buka Index Korong butuh Titik Caption Enter Tx Angka Titik Tag Sama dengan Petik dua Selesai Sudah selesai Untuk Codingnya Selanjutnya kita tes Aplikasinya Apakah berjalan dengan baik Kita klik run Lalu kita masukkan Angka Misalkan Dua Ditambah Tiga Lalu klik Sama dengan Maka menjadi Lima Sudah benar Lalu kita hapus Dengan mengklik C Dua Dikurang Satu Sama dengan Maka hasilnya Akan Satu Sudah benar Kita Coba yang ketiga Dua Dikali Empat Sama dengan Delapan Sudah benar Hapus Yang terakhir Kita coba Enam Dibagi Dua Sama dengan Tiga Berarti sudah benar Yang kita buat Aplikasi kalkulatornya Sudah terjalan dengan baik Jadi cukup Sampai disini Untuk Tutorial Kali ini Terima kasih Dalam menonton Video ini Bagi kalian yang suka Silahkan like Subscribe Channel ini Dan Berikan komentar Jika ada yang ingin Ditanyakan Terima kasih Dalam menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih